Halo bun assalamualaikum selamat pagi pagi ya bun pagi Jadi ya bun dimulai dari sore hari Nah ini tuh sekitar jam 5 Mama jadi tuh lagi beres-beres aja Kemarin itu mau ada tamu tapi gak jadi waktunya gak sempat Ya udah nah ini dilipat lagi Karena kan besok di mahaji tuh mau acara muludan Ini karpet pasti diperlukan Soalnya kalau di rumah mama jadi tuh belum ada karpet banyak ya bun ya Masih di rumah pasir manga Ya sudah ini tuh mau dikembalin aja ke mahaji ya bun ya Ujuk-ujuk nah ini tuh udah habis maghrib Kita nginep di rumahnya mahaji ceritanya Tapi karena mahaji mau tolap ke Cigerenem Yaudah kita mutusin nginepnya di UU Tika Karena dede Jayana kebiasaan dia mau makan mie malem-malem Yaudah dibikin mie aja ini ya bun ya Kita nginep di UU Tika itu dikarenakan si bab aja tidak ada di rumah Lagi trepelan lumayan kan bun ya Kemarin itu pergi sama temennya Gak lama sih paling juga satu malem Kebiasaan mama Jad juga Kalau si baba Jad ada trepelan yaudah nginep aja Soalnya dede Jayana itu jarang banget tidur sore-sore ya bun ya Paling juga jam satu malem Gadang gitu ya bun ya Ya sudah nah ini ujuk-ujuk udah pagi aja Dede Jayana dibangunin Kalau terlalu siang kan tidur itu agak malu gitu Yaudah lah kita mah beres-beres aja Nanti dede Jayana juga pasti tidur lagi ya bun ya Sebenarnya mama Jad itu kalau gak ada si baba Jad gak berani ya Tidur di rumah Tongo berdua agak keeng gitu ya bun ya Soalnya masih agak jauh ke tetangga ya bun ya Jadi yaudah lah kalau begitu mah kita nginep Dan ini siap-siap mau pulang lagi ke Tongo Ibu-ibu bisa lihat nah ini rab-rabribrib Karena ada susu, ada simut, ada apalah Pokoknya nama begini kalau orokan mah ya bun ya Sebenarnya orok ini udah basar Tapi namanya juga anak-anak ya bun ya Ujuk-ujuk kita udah nyampe ke rumah Tongo Dan dede Jayana biarkan minum susu sambil main HP Nah ini mama Jad itu kemarin ada nasi sisa Yaudah mau dibikin nasi goreng aja Ada yang tau gak sih bun disini tuh videonya lupa dan lupa Padahal mama Jad itu ada telur ya bun ya Kenapa ya bikin nasi goreng ini gak pake telur Ya sudah nah ini bahan-bahan yang mau dibikin nasi gorengnya itu Ada jengkol, bawang putih, bawang merah, timun, wortel gitu aja ya bun ya Udah kebiasaan juga masaknya itu di dapur tungku Karena nantinya mau masak air buat mandi ya bun ya Yaudah kalau gitu gebruskan aja jengkolnya Nah ini tuh minyaknya juga banyak ya kebiasaan mama Jad nih Wortelnya juga dimasukin ini dipotongnya besar-besar ya bun ya Pokoknya sama kalau untuk sarapan apa saja yang penting masuk perut gitu ya bun ya Soalnya ini nasi kalau gak digoreng kayak gini Ujung-ujungnya juga dikasih sama ayam ya bun ya Ya itu tadi ya bun ya ya aloh ya Robi ibu-ibu bisa bayangkan kan Rasanya gimana nasi goreng gak pake telur itu lah Yaudah bumbunya ini cuman masako sedap atau apa sih itu merek sedap gitu ya Kasih juga kecap nah ini hasilnya Aduh kok bisa-bisa lupa ya gak apa-apa lah ya Yaudah nasi gorengnya udah mateng Nah ini langsung aja dimasukin dang-dang yang ada airnya Nanti kalau udah makan mama Jad itu mau mandi Pokoknya sama ya bun kalau di Cikadu mandi gak pake air hangat Bener-bener gak bisa ya bun ya Gak apa-apa lah yang penting kita marajin Nah ini nasi gorengnya sudah siap aja Seperti biasa mama Jad itu suka banget dengan cabai gendot kayak gini Jadi ada wangi-wanginya gitu ya muncrat di mulut ya ibu-ibu enak pokoknya nama Ya ibu-ibu kalau soal rasa bisa ibu-ibu lihat dong Nasi gak pake telur gitu lah ya rasanya Dienak-enakin aja karena ya bun ya Kalau gak gini kita harus sarapan biar gak penyakit lambung Mama Jad ini punya penyakit lambungnya itu kalau telat makan udah bun ya Tapi kalau soal makan cabai gak makan Beuh kayak ada yang lupa lah di dunia ini ya bun ya Sepertinya videonya untuk hari ini sekian aja dulu Terima kasih buat ibu-ibu yang selalu menontonin video mama Jad Di akhirnya wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!